Sebuah mobil Mercedes-Benz E300 dengan nomor kendaraan B1125KAD melawan arah di jalan tol lingkar luar Jakarta pada Sabtu 27 November 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kasat patroli jalan raya di telantas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno mengatakan mobil Mercedes yang dikendarai MSD melawan arus dari selatan ke utara. Setelah melaju cukup jauh, MSD menabrak dua mobil di kilometer 53 yang melintas di jalur arah Rorotan menuju Cikunir. Kedua mobil itu adalah Honda Mobilio yang dikendarai NB dan Kijang Innova yang dikendarai R. Akibat kejadian itu, NB mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pondokopi. Sementara ketiga mobil dilaporkan mengalami kerusakan di bagian depan. Sedangkan MSD kini tengah diamankan ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi melawan arah di jalan tol MSD sempat rekam netizen. Dikutip dari Instastory akun Instagram at Adel DM, terlihat sebuah mobil Mercedes-Benz hitam melawan arah di tol. Kemudian terlihat tabrakan mengakibatkan kedua mobil ringsek di bagian depan kanan dan terpental hingga berbalik ke arah yang berlawanan. Terima kasih telah menonton!